Di Jakarta, tentang kursok hal ini, tentang seminar hal ini, kami dari BNP, kami membantu pemerintah untuk perlaksanaan SDG di Indonesia. Sehingga, di mana SDG itu, yang membedakan SDG dari MDG, inisiatif sebelum ini adalah, yang mendrive dulu adalah pemerintah MDG. Yang sekarang, itu keempat stakeholder, ya, jadi pemerintah, private sector philanthropy, agandisi, NGO, dan juga media, itu mempunyai hak dan diharapkan berpartisipasi yang sama. Jadi teman-teman media, ayo, silahkan pastikan bahwa berpartisipasi juga dalam proses-proses implementasi SDG di Indonesia. Pastikan masyarakat yang tahu itu apa, misalnya seminar hari ini, mudah-mudahan tersebar luas. Karena itu fungsi dari media, dan partisipasi media yang nyata adalah menyebarkan informasi tentang itu. Tapi juga, tidak hanya itu kerja pemerintah, kerja swasta yang berhubungan, yang berujuan untuk mempercepat capaian SDG di Sumatera Selatan ini, mudah-mudahan bisa disebarkan oleh media. Tadi kami dengar penjelasan dari Pak Dodi, dari Mbak Bedak, Provinsi Sumatera Selatan, kelihatannya sudah sangat maju. Sudah punya RAD, sudah punya line indikator, nanti FPJMD-nya akan berisi SDG indikator. Ini satu kemajuan, saya senang sekali mendengarnya. Sehingga nanti, mudah-mudahan apa yang diharapkan, setiap tahun kan, terpres, terpres 9, 2017, memandatkan gubernur untuk tiap tahun menyampaikan kemajuan SDG di tiap provinsi. Kalau tidak punya baseline, bagaimana apa yang akan dilaporkan? Saya kira dengan kemajuan yang ada di sini, gubernur Sumatera Selatan akan dengan gampang melaporkan kemajuan. Untuk selanjutnya, memang 17 goals, 169 target, dan 319 sindikator dari SDG itu luar biasa susah, satu upaya yang luar biasa dibutuhkan. Sehingga semua pihak kami harapkan untuk bisa berpartisipasi. Kemudian event-event seperti ini, kami di sini sebetulnya diundang, dan kami senang sekali. Jadi, mudah-mudahan terus digerakkan. Jadi, kalau bahasanya Pak Menteri Bambang, Menteri Bapenas, itu harus dijadikan sebagai satu gerakan. Semua orang tahu, di rumah kalau ngomong SDG, TPB, atau dalam bahasa Indonesia, TPB, itu bukan satu yang asing. Semua tahu. Itu caranya gimana? Semua berpartisipasi, media terus ngomongkan apa itu SDG, ya. Supaya kita masyarakat di Indonesia juga berpartisipasi secara akhir. Saya kira demikian, terima kasih, dan semoga upaya-upaya untuk kerjasama ini dengan pihak suasat, terutamanya, bisa lebih digalakkan lagi untuk mempercepat proses capaian SDG di Indonesia secara umum, khususnya di Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Asyik. Jadi, langsung saja pada kesempatan kedua, Pak Dudi memberikan. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu yang kami hormati. Jadi, sebelumnya saya mengapresiasi acara hari ini, karena keterlibatan semua stakeholder, tidak hanya komunitas pusat, provinsi, dan daerah, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder-stakeholder lainnya dalam minimita pembangunan, bisa hadir di sini, di dalam rangka mencapai tujuan SDG, khususnya di tahun 2030. Tugas kita tidak mudah, Bapak-Ibu, khususnya kemiskinan, itu kami sangat fokus di dalam kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, di mana kemiskinan yang ditargetkan di 2030 adalah 0 persen, Bapak-Ibu. Sungguh sangat perlu perjuangan keras untuk mencapai itu. Makanya, kami tidak mengharapkan hanya dari pembiayaan dari pemerintah, tapi mengharapkan dari dukungan atau pembiayaan dari pemerintah. Untuk dokumen SDG saat ini, setelah disusun, draftnya sudah ada dalam proses pergub di Birohukum, insya Allah dalam minggu-minggu ini, paling lambat akhir bulan ini bisa dirilis, dan segera kita launching dokumen SDG 10 Merita Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen tersebut nanti akan di-mainstream, seperti kata Goesi tadi, memang komitmen kami akan di-mainstream ke dalam RPJMD Gubernur Terpilih, yang saat ini akan dilantik di 27 Desember ke 27 September. Jadi, seluruh indikator nanti akan diambil dari dokumen SDGs. Jadi, tidak ada indikator baru, kalaupun ada indikator baru, mungkin tidak terlalu spesifik, karena seluruh indikator yang ratusan indikator tadi, itu sudah banyak tertuang di dalam dokumen SDGs. Jadi, ada dokumen RAD ini, terus misalnya RAD ini, dokumen lainnya, itu kita tidak kebingungan terhadap indikator, tapi kita hanya fokus di dalam indikator-indikator SDGs. yang kita comut, bisa kita comut pilar sosial, pilar lainnya, dan beberapa pilar yang tujuan-tujuan lainnya. Jadi, komitmen kami, khususnya di dalam SDGs, karena MDGs tahun kemarin, dari beberapa indikator, lebih kurang 40-an indikator, hanya tercapai 34 indikator, sisa 16 indikatornya kami tetap akan kawal di dalam SDGs, sampai target di 2030, Bapak Ibu. Secara komitmen, pemerintah Sumatera Selatan tetap berkomitmen, kami pemerintah provinsi, yang tidak lain dan diubukan adalah perpanjangan pemerintah pusat di provinsi, di daerah, agar mengajak pemerintah kabupaten dalam hal ini, karena semua tujuan dari capaian pemerintah provinsi merupakan akumulasi dari capaian pembangunan dari kabupaten-kota. Suksesnya pemerintah provinsi adalah suksesnya pemerintah kabupaten-kota, Bapak Ibu. Kami secara kewilaihan tidak ada wilayah, kabupaten-kota yang punya wilayah, 17 kabupaten-kota, tapi tugas kami di dalam undang-undang tentang kewenangan daerah adalah mengkolaborasi, mengkoordinasikan, terus mengajak, menginisiasi tidak hanya seluruh pemerintah kabupaten-kota, tapi mengajak seluruh stakeholder. Tadi sudah kami sampaikan, banyak program inovasi-inovasi, salah satunya kami inisiasi melalui Sriwijaya CSR World yang dimulai tahun 2016. Jadi kami mengajak seluruh stakeholder, tidak hanya membangun infrastruktur, tapi membangun pembangunan manusia atau pemberdayaan masyarakat melalui community development. Mungkin demikian kami harapkan acara seperti ini tidak hanya setahun sekali, Pak. Kalau bisa perteriwulan, pertemuannya ada, ada terus. Mohon dukungannya, Pak, ya, dari teman-teman dari pusat, dari stakeholder. Ini sosialisasi, terus kita nanti kalau bisa ada assessment seperti keadaan berhasil tadi, bagaimana pencapai indikator, terutama tiap tahunnya Bapak-Ibu. Jadi, tentunya seluruh pekerjaan kita harus di-assessment, harus di-evaluasi. Bagaimana posisi saat ini, gamenya seperti apa, lalu strateginya nanti seperti apa. Sekali lagi, kami harapkan komitmen seluruh stakeholder untuk mendukung RAD atau tujuan pembangunan berkelanjutan Sumatera Selatan di tahun 2018-2023, ya. Demikian, Bapak-Ibu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Rudi. Langsung saja pada kesempatan kedika, Bapak-Ibu, yang tidak keren waktu dan tempat, silahkan. Oke, terima kasih. Kami dari sektor swasta, khususnya dari PTTP, meskipun kantor pusatnya di Thailand, tapi juga beroperasi di Indonesia. Kita sudah banyak melakukan program CSR di Indonesia, khususnya di Selawesi Barat, di Jakarta. Dalam melaksanakan program CSR kita, banyak juga yang menyangkut SDG, GO. Dan sekarang program CSR kita, khususnya yang di Sulawesi Barat, sudah mencapai tahapan tahun kelima, di mana program tersebut memang direncanakan untuk 5 tahun. Dan sekarang masanya untuk masuk ke tahapan exit strategy. Di sini agak kritikal, karena apa yang kita bangun di harap 15 paut di Selawesi Barat itu, kalau kita tinggalkan ke itu saja, maka bisa terjadi penurunan kualitas. Karena di samping kita mendirikan gedung dan memberikan pendidikan buat anak, kita juga melakukan empowerment untuk para pendidiknya. pendidiknya kita beri kapasiti building, juga pengelolaan paut tersebut. Nah kalau kita biarkan, kemudian kita tinggalkan, kita khawatir terus terang saja PDTP dalam progresi hasilnya. Kemudian kita mencoba mendirikan sekarang kita, yang nanti akan ditandatangani, yaitu Sordis PAMASI, adalah sebuah asosiasi yang didirikan di Selawesi Barat. Nanti PDTP akan mendanai programnya. Asosiasi itu bukan perusahaan bagian dari perusahaan PDTP. Itu akan menjadi badan tersendiri yang didirikan di Selawesi Barat. Dalam tempoh dua tahun, kita mengadakan penguatan-penguatan agar bisnisnya sukses. Kemudian Sordis PAMASI atau asosiasi itu akan menjadi milik warga di Selawesi Barat. Dan ditentukan di dalam ketentuan disana nanti bahwa diatur percentage, mana yang buat mengembangkan bisnis lagi agar tetap berjalan, dan mana yang akan dijadikan untuk pendidikan atau memperkuat pendidikan PAMASI di Selawesi Barat. Jadi ini SDG goals yang sustain. Jadi kita mengharapkan sustainability dari apa yang kita lakukan di daerah. Setelah mendidikan PAMASI, setelah lima tahun program selesai, kita tidak tinggalkan begitu saja. tapi kita pikirkan agar PAMASI ini tetap eksis, tetap sustain dengan kualitas yang semakin bahagian. Jadi ini adalah peran serta sektor swasta untuk menggoalkan, mencapai goal dari SDG. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Afiat. Terakhir, kesempatan saya berikan kepada Dr. Maria Nendita. Terima kasih. Terima kasih. Saya Maria Nendita. Saya eksekutif direktur dari CICT, CECT Universitas Trisakti. CECT Universitas Trisakti sudah berdiri sejak tahun 2001. kami adalah pusat studi yang berspesialisasi di bidang CSR dan Sustainability. CECT adalah pendiri program Magister Management Sustainability di Universitas Trisakti. Program Magister Management Sustainability itu sudah 11 tahun di Universitas Trisakti. Kita sudah mempunyai lebih dari 200 alumni. Spesialisasi kami itu adalah memberikan edukasi yang applied knowledge mengenai Sustainability dan CSR. Jadi, CICT sekarang menjadi think tank. Kita mengembangkan kurikulum-kurikulum yang ada di MMS Sustainability. Tapi kami juga merupakan consultant CSR bagi perusahaan-perusahaan. Sehingga ilmu yang kita ajarkan di MMS Sustainability itu diterapkan di dalam kegiatan konsultasi yang kami berikan kepada perusahaan-perusahaan. Salah satu perusahaan yang mempercayakan kegiatan salah satu kegiatan CSR kepada kami adalah PTTIP. Jadi, PTTIP ini membuat suatu kegiatan seminar seperti ini dan diikuti workshop buah hari. Jadi, fokusnya ke edukasi mengenai Sustainability Development. Maka, kami menyediakan kurikulumnya menyampaikan kepada para peserta how to-nya. Jadi, banyak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bu Anjir dan Pemerintah Sumatera Selatan. Planning tadi kita sudah dengarkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai SDG itu bagus sekali. Tetapi, planning itu akan tidak berjalan secara optimal jika implementasinya itu kurang tepat. Implementasi dari planning itu membutuhkan tidak hanya skill dan knowledge, tetapi juga model bisnis yang tepat. Jadi, bagaimana supaya private sector juga mendapatkan benefit dari berkolaborasi dengan pemerintah tanpa dia melakukan hal-hal yang salah sehingga bisa mengarahkan kepada korupsi dan sebagainya. Kemudian, dalam pelaksanaan untuk mencapai SDG kegiatan-kegiatannya, itu tentu tidak hanya private sector dan pemerintah saja, tapi perlu juga LSM, NGO yang membantu pelaksanaannya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan keduanya adalah bagaimana NGO itu dan juga private sector bisa melaksanakan secara baik. Maka perlu skill dan knowledge mengenai diantaranya project management, risk management, kemudian tentunya knowledge mengenai CSR dan sustainability yang benar itu seperti apa. Nah, itulah yang oleh PKTIT disponsori workshop 2 hari di 5 kota itu. Jadi, setelah seminar, workshop 2 hari ada di 5 kota. Ini kota ketiga. Nah, CCT sebagai think tanknya. Mulai mendesain kurikulum sampai dengan memberikan arah sumber dan sebagainya. Sehingga harapannya partisipan yang ikut di dalam workshop dan seminar ini mampu membantu mewujudkan perencanaan dari pemerintah ke provinsi untuk mencapai SDG melalui kemitraan. Jadi, kemitraan inilah yang ditekankan oleh PTTIP. PTTIP ini menjadi pionir di dalam bidang edukasi untuk kemitraan di dalam SDG. Karena banyak sekali orang mempunyai planning yang baik, tetapi kalau tidak disertai dengan edukasi yang baik, maka itu akan sia-sia semua. Dari kegiatan PTTIP ini, yang sudah tidak kota sampai saat ini, sejak pembukakan dirimu yang bikin TG.